Intro 7 orang pekerja yang meninggal dunia dalam musibah kebakaran kapal MTJ Kelila yang sedang docking di galangan kapal milik PT Warunan Lusa Sentana Shipyard Belawan Medan Sumatera Utara dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Medan Kapolres Pelebuhan Belawan AKBP Dayan mengatakan jumlah seluruh orang di dalam kapal yaitu 85 orang sedangkan 7 orang yang meninggal tersebut terdiri dari 1 orang ABK dan 6 orang pekerja 54 orang selamat, 22 orang luka-luka, 7 orang rawat inap di rumah sakit, dan 15 orang rawat jalan Hingga saat ini kepolisian masih terus berkoordinasi dengan pihak perusahaan terkait data pekerja dan ABK Pihak perusahaan mengatakan jumlah pekerja dan ABK sudah sesuai dengan data Terkadang kebakar kapal tanker milik PT Warunan itu, Jack Lela Tadi malam sampai jam 8 itu apinya baru padam Terkadang dibantu hujan deras tadi malam apinya padam Dan pencarian untuk korban sudah ditemukan Jadi korban meninggal dunia ada 7 orang Jadi jumlah orang di kapal itu ada sekitar 85 orang Jadi 25 itu ABK Jadi 25 ABK itu 1 orang meninggal Jadi ABKnya selamatnya 24 Dan pekerja di sana ada 60 orang Ya 60 orang Jadi yang meninggal ada 6 54 itu selamat Jadi seluruh korban meninggal ada 7 Yang luka-luka ada 22 22 orang 7 rawat inap Dan 15 berobat jalan Jadi semua sudah ditemukan Awak-awak kapalnya Dan demikian juga pekerja-pekerja Dari Belawan Sumatera Utara Persaruan Sitorus Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!